Pemirsa apel peringatan Hari Bayangkara ke-78 berlangsung semarak, berlangsung di lapangan peputan Margara Naniti Mandala Renon Denpasar. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Kapolda Bali Irjen Pol Ida Bagus KD Putra Narendra. Usai apel dilanjutkan dengan atraksi anggota Polda Bali, Defile, pasukan serta pemotongan tumpeng Hari Bayangkara ke-78. Upacara kebesaran Hari Bayangkara ke-78 Polda Bali melaksanakan apel di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar dengan menampilkan Kapolda Bali Irjen Pol Ida Bagus KD Putra Narendra sebagai Inspektur Upacara. Upacara juga dihadiri PJ Gubernur Bali Sang Madi Mahendra Jaya, Ketua DPRD Bali Adi Wirya Tama Undangan Bupati, Tokoh Puri, dan Tokoh Masyarakat. Pada kesempatan ini juga diberikan penghargaan bintang Bayangkara Nararia kepada tiga anggota Polda Bali. Di Hari Bayangkara ke-78 beberapa undangan yang hadir berada Polri presisi menuju Indonesia emas transformasi ekonomi yang insklusif dan berkelanjutan. Salah satunya Akademisi Nyoman Subande mengatakan polisi sudah on the track meski masih ada oknum yang melanggar dan harus dibenahi agar Polri transparan. Pihaknya mengajak Polri bersama masyarakat menjaga kamting mas agar Bali tetap ajak aman dan kondusif. Baiklah Bapak dan Ibu kita akan dihitung bersama-sama. Tiga, dua, satu. Selamat hari Bayangkara ke-78. Polta Bali temukan saja yang paling menyenangkan Bapak dan Ibu. Dan selanjutnya penontonku akan diberikan kepada anggota Poldi tertua dan juga Polri ketungga. Di mana anggota Poldi tertua... Pembeli ke-7 akan diserapkan juga... Polisi ini tukang alat masyarakat, alat negara, juga partner dan juga pelayong masyarakat. Itulah yang selama ini diselogankan juga yang disini sering diwacarakan. Yang diselogankan juga harus dilaksanakan dengan baik. Selama ini kita lihat memang secara institusi dari level pusat ya, Polri sampai dengan jajaran di masyarakat ya, kita polisi itu saya kira polisi sudah pada red track. Walaupun mungkin ya beberapa opon itu juga ada melakukan malpraktek ya, yang disebut dengan patologi, biaya birokrasinya. Karena melakukan penyimpangan ya, misalnya ya pemutahan, juga ada melakukan arogansi, ada juga melakukan dendakan-dendakan yang malah cenderung menewakai Poldi. Saya kira itu adalah oponum. Oleh karena itu, maka mungkin polisi harus bisa menjernihkan ini, mengembangkan ini dan sekaligus juga. Bila mana perlu menghapus virus-virus itu yang ada di situ. Usai apel dilanjutkan dengan atraksi marching band dari siswa SPN, Polda Bali dan atraksi anggota BRIMOP Polda Bali menangani teroris yang bawa bom bunuh diri. Aku sedihat Mika Bali TV.